Halo hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali selamat berjumpa lagi dengan channel ini channel saya Dadang Idra dalam rekaman video iseng masih seputar adenium yang di-share secara free di dunia maya ya oke baik teman dalam video kali ini saya akan coba sharingkan satu hal lagi pada teman-teman semua yakni tentang salah satu penyakit pada adenium ya ya eh nampaknya musim hujan sudah mulai merata di bagian Indonesia teman-teman ya termasuk di tempat saya nah biasanya pada awal-awal musim hujan inilah eh air yang turun dia memiliki kadar eh logam berat ya Biasanya seperti itu kandungannya adalah logam berat jadi eh wajar sekali bisa ini berpengaruh pada adenium ya pada tanaman-tanaman kita termasuk adenium ya yang sering adalah eh yang akan saya sharingkan pada video ini yaitu tentang kondisi adenium yang terserang oleh eh layu pucu ya layu pucu ya seperti apa layu pucu dan bagaimana penanggulangannya saya akan sharingkan pada teman-teman semua nah oke teman-teman di depan teman-teman semua di depan saya persisnya disini adalah ada salah satu adenium saya yang terkena dengan layu pucu ya layu pucu ini biasanya diakibatkan oleh karena bakteri pusarium teman-teman ya hal seperti ini sangat wajar sekali terjadi pada adenium terutama pada saat awal musim hujan ya Nah penyebarannya ini bisa karena terjadi salah satu medianya yang kurang poros atau medianya terlalu basah jadi hal seperti ini adalah sudah menjadi kewajaran dalam beradenium jadi teman-teman jika ada tanamannya adeniumnya terdeteksi terkena layu pucu seperti ini ini adalah salah satu bentuk dari penyerangan bakteri pusarium Nah biasanya daun rontok seperti ini teman-teman ya dia akan layu dan apabila ini tidak segera dilakukan tindakan tidak segera diobati dia akan menyerang pada batangnya teman-teman bisa perhatikan disini dia akan menyerang pada batangnya ya dan apabila ini terlalu berlarut-larut otomatis ya pertumbuhannya pun juga akan macet ya akan terhenti pertumbuhannya dia akan semakin menyerang kebawah dan mengakibatkan kematian pada tanaman ya jadi karena ini cukup mudah terdeteksinya teman-teman bisa melihat daunnya saja dia sudah mulai tanpa layu biasanya kalau pun ada berbunga dia berbunganya akan semakin saiznya semakin kecil semakin tidak normal ya karena terganggu nah solusinya adalah teman-teman kita tinggal memotongnya saja pada bagian yang terkena husarium ini ya kita tinggal motong di bagian yang yang rusak ya yang sakit kita sampai pada bagian titik yang putih jadi misalnya seperti ini oke ketika saya motong di sini teman-teman perhatikan ya di sini masih ada sisa yang coklat ya di sini masih ada sisanya yang coklat jadi ini sampai benar-benar bersih ya Oh warna kecoklatan di sini ini berarti pertanda fusarium masih mendiam di sini dan ini masih berbahaya masih sangat memungkinkan untuk turun ke bawah hingga menyerang pada bagian bonggol dan akarnya jadi saran saya potong lagi ke bawah hingga pada bagian yang bersih oke jika sudah bersih begini maaf kamera nah oke jadi sekali lagi kita potong pada bagian yang bersih begini ya dalamnya putih menandakan bahwa dia belum terserang atau kondisinya masih lebih sehat ya lalu pada saat setelah pemotongan seperti ini teman-teman bisa mengoleskan fungisida atau pesticida juga boleh ya mereknya boleh apa saja tentukan untuk jamur ya lalu kita bisa mengoleskannya lalu tahap berikutnya adalah kita menempatkan tanaman ini tepat di hulsan atau kena sinar matahari langsung ya otomatis untuk membantu percepatan penyembuhan luka pada adenium ya untuk berikutnya teman-teman bisa kontrol media tanamnya bisa mengganti media tanamnya dengan media tanam baru ya yang lebih subur tentunya oke baik teman ini tadi tentang bagaimana salah satu gejala sekaligus pengobatan pada adenium yang terkena layu pucuk atau terkena bakteri pusarium ya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua sekali lagi hanya ini yang biasa saya bagikan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan bagi yang baru saja menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang selamat bergabung dengan kami silahkan teman-teman subscribe tekan lonceng juga disitu saya akan bagikan tip-tip singkat lainnya ya seputar adenium yang saya tahu tentunya ini janji saya sekali lagi sukses buat ademania sukses buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo ademania selamat menikmati Terima kasih.